Baik, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat vokal harmoni di FL Studio 24. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, like dan juga komen. Biasanya kita akan take vokal, itu suara satu ya. Akan tetapi di sini kita akan membuat vokal harmoninya, misalkan suara dua ataupun suara tiga. Hanya dengan menggunakan VST saja. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke tutorialnya. Sekarang kita buka FL Studio 24 nya. Oke setelah terbuka, maka kita akan memasukkan daripada vokalnya terlebih dahulu ya. Di sini saya memiliki contohnya, saya drop. Dan untuk vokal ini akan saya potong terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang. Di sini kita cut dulu, lalu kita coba dengarkan sedikit ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Oke suaranya seperti itu. Sekali lagi kita coba ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Oke cukup saja sampai di situ dulu. Kemudian di sini saya akan memberikan dua cara untuk membuat vokal harmoninya. Yang pertama kita menggunakan new tone. Dan yang kedua kita akan menggunakan nektar tiga. Jadi untuk plugin ini ada yang dari FL Studio dan ada plugin luar. Seperti itu. Kemudian kita akan masukkan dulu di bagian channel mixer untuk vokalnya ya. Jadi caranya kita klik pada sampelnya. Lalu kita masukkan di tracknya. Misalkan kita coba masuk di track satu saja ya. Track satu. Kemudian kita close. Kemudian kita masuk di bagian channel mixer. Lalu di sini kita coba putar dulu ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Oke sekarang kita akan masuk dalam tahap yang pertama. Untuk membuat vokal harmoninya. Di sini kita tekan saja di bagian sudut kiri atas. Bagian sampelnya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih beat correct sample. Yang ini kita klik. Kemudian kita tunggu prosesnya. Dia akan menganalisa terlebih dahulu ya. Setelah masuk maka ini kita perlebar dulu. Dan ini adalah vokalnya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi di sini ada beberapa vokal yang fals. Dan kita harus mengeditnya supaya suaranya tidak fals. Jadi caranya kita coba dengarkan dulu di mana kita ambil pedoman. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Jadi dia netralnya di gunung-gunung. Berarti kita kontrol A di keyboard. Kemudian kita klik kanan di bagian yang normal ini ya. Nah kemudian setelah itu kita klik sembarang saja untuk menghilangkan pilihannya semua. Kemudian kita coba dengarkan. Oke kemudian di sini kita akan mengubah daripada nada-nada ini ya. Jadi pertama dulu yang kita lakukan adalah di bagian variation ini paling atas. Itu bisa kita rubah-rubah ya untuk garisnya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini jika kita kosongkan itu suaranya seperti ini ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi nampak yang paling fals seperti itu. Kemudian di sini kita coba atur-atur dulu. Ku melayangkan mataku ke... Kita geser ke atas. Ini kita klik di sini. Kemudian baru kita angkat ke atas. Kita coba dengarkan lagi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi nada ini fals ya. Kemudian kita coba geser ke atas dia. Kita klik di sini. Setelah terseleksi kita geser ke atas. Datang pertolonganku. Oke sudah. Jadi ini tergantung dari selera ya. Mau variasinya itu dinaikkan ataupun tidak. Itu tergantung dari pilihan masing-masing. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Di sini untuk variasinya saya nolkan saja ya. Kemudian kita akan coba memasukkan ke dalam playlist ya. Caranya kita klik yang ini. Kita klik. Kemudian kita keluar. Kita masuk ke playlistnya. Dan sudah ada di sini untuk vokalnya. Yang vokal awal tadi yang ini ya. Yang paling atas. Kita hapus dulu itu. Kemudian di sini kita geser untuk vokal yang sudah kita atur. Seperti itu. Oke kemudian kita akan membuat vokal suara tiga ya. Karena biasanya suara tiga lebih dominan banyak dipakai. Jadi caranya kita masuk lagi di mixer. Kemudian pilih Newton. Kita akan diarahkan ke sini lagi. Kemudian kita akan ubah untuk oktavnya. Namun di sini kita harus mengetahui nada terlebih dahulu ya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Suara tiga seperti itu ya. Sedangkan suara satunya seperti ini. Itu suara tiganya. Jadi kita harus menariknya ke atas. Jadi caranya kita kontrol A. Kemudian kita geser ke atas. Biasanya itu tiga ya biasanya. Tapi itu tergantung dari vokal kalian. Kemudian untuk menghilangkan pilihan ini semua yang bergaris merah. Klik sembarang saja. Jadi nadanya sudah berubah. Akan tetapi ini belum diatur. Tidak sesimpel yang kita bayangkan seperti itu. Ini harus kita atur-atur terlebih dahulu. Biasanya kita akan coba dengarkan dulu dari playlistnya. Supaya sesuai ya. Kemudian kita masuk di new tone lagi. Kita klik bagian sini. Nah seperti itu ya. Ini diatur-atur sesuai dengan notenya ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini rendah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Terlalu tinggi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini kita angkat ke atas dulu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah kan datang. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini kita naikkan ya. Dari manakah kan datang pertolong. Kita coba lagi. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Oke kira-kira seperti itu dulu ya. Jadi caranya seperti itu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kemudian kita masukkan di dalam playlist. Kita tekan bagian sini. Kemudian kita close yang ini. Kita masuk ke playlist. Ini untuk kepala suara tiga ya sudah ada ya. Yang ini. Ada catatannya nanti. Ada nomor-nomor seperti itu. Ini kita coba ini. Sesuaikan dulu dengan suara satu. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini kita cut dulu ya. Karena kita memperpendek daripada videonya. Supaya tidak terlalu panjang sekali. Ini kita hapus. Jadi dia hanya seperti ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Nah seperti itu untuk vokal harmoni yang pertama ya. Kemudian kita akan masuk ke vokal harmoni yang kedua. Dengan menggunakan nektar tiga. Di sini kita akan hapus untuk yang suara tiga tadi. Yang sudah kita buat. Melalui newton. Kita hapus. Kita sisakan suara utamanya saja. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Oke setelah itu. Di sini kita akan masukkan dia di bagian channel mixer. Kita pilih di sini nomor dua ya. Dua. Jadi bebas. Kemudian kita masuk di channel mixer. Kemudian di channel mixernya kita masukkan untuk VST-nya. Yaitu nektar tiga. Kemudian dia akan seperti ini untuk tampilannya. Lalu kita coba membuat vokal harmoninya. Dengan cara kita masuk di bagian vokal assistant ini dulu. Vokal assistant. Dan bisa juga kita langsung ke pitch ini ya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui nada yang kita gunakan dalam vokal tersebut. Jadi caranya kita masuk di sini. Kemudian kita ke channel track. Kemudian kita tambah di sini FL case ya. Kita coba putar. Ini untuk kuncinya kunci A. Setelah kita mengetahuinya maka kita kembali lagi ke bagian mixer yang tadi ya. Di nektar tiga. Kemudian di sini kita pilih yang K. Kemudian kita pilih yang A. A kemudian kita pilih mayor. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan daripada efek harmoninya. Kita klik. Kemudian klik harmoni. Oke kemudian kita coba putar dulu. Oke ini sudah ada ya. Ada dua titik di sini. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Bagaimana cara untuk membuat suara dua ataupun suara tiganya. Kita klik salah satu. Di bagian unison ini di atas. Kita klik. Kemudian kita masukkan suaranya. Apakah suara tiga. Seperti itu ya. Kita klik suara tiga dulu. Kita coba dengarkan. Seperti itu. Kemudian di sini kita akan melihat dulu untuk efeknya. Di sini kita klik voice only. Dan untuk sistemnya ini di nektar. Semakin dia ke bawah dia semakin kecil suaranya. Semakin ke atas semakin besar. Semakin keluar itu semakin mengambang. Dan semakin dia ke dalam itu semakin menyempit. Seperti itu. Jadi kita akan coba dengarkan dulu. Jadi ini disesuaikan nanti sesuai selera kalian ya. Seperti itu. Kemudian di titik yang satunya di uni ini. Kita masukkan lagi suara tiga ya. Sekarang kita akan coba gabung. Untuk mendengarkan suara satu dan suara tiganya. Kita hapus dulu di bagian voice only. Jadi ini kalian sesuaikan nanti ya. Kemudian bisa juga kita tambah. Jadi caranya kita klik sembarang saja. Kemudian akan muncul tanah tambah. Lalu disini kalian pilih yang di bagian unison. Ini kita berikan super oktav. Artinya suara dasar dari vokal. Namun dia ambil suara yang tinggi. Super oktav. Kita coba dengarkan dulu. Kita nonaktifkan dulu untuk vokal awalnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di bawahnya ini kita tambahkan yang nadarendra. Kita klik. Kita tambah. Kemudian di unison. Kita pilih paling bawah. Sub oktav. Kita dengarkan lagi. Kemudian kita akan dengarkan untuk semuanya ya. Jadi sudah tersedia semuanya. Kita dengarkan. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk nextar tiganya ini lebih simple dibanding dengan newton. Tetapi untuk koreksi nadanya saya pikir lebih bagus menggunakan newton. Cuman masalahnya kalau kita tidak tahu nadanya. Maka kita kesusahan. Artinya kita harus menguasai terlebih dahulu. Untuk kunci nada seperti itu. Do mi sol do sol mi do. Kalau di nektar tiga itu tidak perlu. Seperti itu ya. Dan untuk nektar tiganya ini. Barangkali ada yang berminat nanti silahkan. Di japri saja lewat nomor whatsapp. Yang di layar ataupun yang di deskripsi nantinya. Oke demikian dulu untuk tutorial kali ini. Cara untuk membuat tokal harmoni. Dengan dua cara. Yang pertama newton. Dan yang kedua adalah nektar tiga. Kita coba dengarkan sekali lagi lagunya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Oke seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akan membahasnya bersama-sama. Baik terima kasih sudah bersedia menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.